Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. 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 Sonny Lail Sonny Lail berhasil merebut juara 2 dengan sisi 0,7 detik jadi gak sampai 1 detik dengan juara pertamanya dalam lomba pertahanan bergendara atau balap selama 24 jam di lemah Prancis itu membawakan menjadi kebanggaan sendiri bagi kita dan mudah-mudahan kita juga akan ambil bagian dalam keguruan-keguruan nasional lainnya di sebelah kiri saya ini Saudara Epi, Wakil Ketua Umum Bidang Ipeti Nasional dan dia juga menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari kegiatan dan penyelitian sirkuit mandalika yang dia juga mempersiapkan event MotoGP yang akan ada salah satu dan lain hal pemerintah memutuskan diukur menjadi bulan Maret tahun depan namun tahun ini tetap ada penenggaraan dunia di situ event internasional yaitu Superbike World Superbike pada bulan November dan Februarinya kita terpilih menjadi pra pra prates musim MotoGP di mandalika ini sejalan dengan upaya dan pemerintah menjadikan olahraga komotis sebagai salah satu sport turism semenurut pendapatan dari para tulis nah sebelah kanan saya ini yang cantik ini Mbak Rami ini ini juga pengurus di ini bawahnya Mars jadi ini bisnisnya di sesuatu ini motor yang di sebelah kiri kita ini adalah Rami yang memasukkan mengipot dari luar untuk fundingan olahraga nasional yang di ujung adalah Dianelato Dio pembalap ini juga yang diberi tanggung jawab ini perwakilan FAM di Indonesia tanggung jawab pada penegaraan MotoGT di Mandarika hari ini saya ingin menyampaikan dan mengumumkan kepada teman-teman pertaruan sekalian pada sublik untuk otomotif khususnya roda 2 kalau kita ini akan mengelar satu infet internasional yang baru yaitu FIM atau FIM BGP Indonesia Series untuk road to MotoGP di Mandarika ini adalah ajang pencarian titik-titik talenta baru untuk ke kejuaraan internasional ke dunia yang namanya MotoGP kita lakukan dengan adanya event-event untuk junior 10 hingga 14 tahun di ini akan lahir sepan Mario 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 Haji baru tanah air belum banyak pembalap-pembalap kita yang sampai tingkat dunia biar segala dunia diantaranya Mario Haji dan kawan-kawan kita harapkan akan lebih banyak lagi mereka tampil di gancai transional nah kita harapkan pembalap-pembalap muda Indonesia yang berumur berusia 10 sampai 14 tahun ini bisa masuk dalam waktu beberapa tahun depan di ajang MotoGP jadi FIM di GP Indonesia ini adalah kolaborasi antara FIM atau Foundation International Motorcycle dengan Tornasport penegara dan ini yang mana setelah terpilih secara nasional nanti akan dikirim ke final yang akan dilasungkan di Indonesia yang akan ikuti oleh 16 negara selanjutnya nanti secara teknis dan gambaran belasnya saya minta nanti Pak Evi menyampaikan kepada teman-teman wartawan kalau ada yang ingin ditanyakan silakan yang pasti kita sudah menyiapkan sebagai sarana dan para sarana dari ini selain selat anti-mandalika beroperasi dan telenggarai penasional berjalan kita juga selalu menyiapkan permajaan atau perbaikan daripada sentul sentul akan menjadikan sebuah resip klik yang membangkakan lagi dalam kesejarah panjang bagi dunia ekonomi kita selain kita merestorasi sentul dan waktu dekat dan mengingatkan event-event yang juga memberikan rangsangan kepada gerasi kita yang terdekat adalah sentul akan mengingatkan final untuk luarakan nasional 7 nas balam antar bebek biala presiden seharusnya ini tersenggara bulan kemarin Agusus piala PPKM jadi Oktober sampai November mudah-mudahan PPKM-nya sudah mulai meredah maka penyelenggarakan pertandingan atau 7 nas balam antar bebek biala presiden sudah berlangsung di arah-dara dan akhirnya ada di Senggul kemudian yang kedua selain olahraga yang serius dan mencatat persuasi kita juga punya olahraga yang fun rekreasi kita akan jadi juga Rackways Harli Davison di sebetul dengan berbagai kelas untuk menangkatkan para komunitas pekema daripada motor yang jumlahnya ratusan sempatnya kalau di putih disini timbuan motor yang ada di tanah air sehingga tidak akan mencoba merekatkan mereka dalam satu semangat kebangsaan yang satu yaitu merah bukti kemudian kita sudah mempersiapkan Tanjung Resum sebagai pusat spot turism multi balap jadi perada dua perada empat jumpur tanah asfal dan rekreasi air rekreasi air ya pelaraga air di Tanjung Besun kemudian di Bintang kita sudah merintis kerjasama dengan beberapa investor Singapur kita akan bangun dengan pemoholah Bintang Sikwit F1 kemudian Sikwit Pemoholawan atau F1 di Bali kita akan bangun putaran batu terutama mungkin siang bulan lalu karena PPKF kita mungkin pekannya atau pekan depan atau mungkin bulan depan untuk pokok internasional jadi Bali berjatuh di tanah 8 hektare kita harapkan penilaian di bawah kapal kasional plus sekolah yang kita berikan berjasama baik dengan FAM DORNA maupun dengan mobil MAE sudah diutarakan di Bali yang bapaknya yang harapan ini membunjuk menjadi sport riset juga kepala keluarganya atau anak laki-lakinya malam sport latian mungkin bisa berpangas di COVID-19 pusat di Bali ini ada sedikit gambaran tentang rencana kami ini kali itu juga undangan teman-teman kalau tapi tidak dengan progres yang pentat tanggal 10 kita akan meskipan kantor baru kita di YPK dan perlu teman-teman ketahui bahwa sirkuit yang ada yang ada sekarang di Indonesia itu ada 20 kira-kira ya nanti kita pilih mana yang terbaik mudah-mudahan dari tiap-tiap daerah itu bisa hadir talenta-talenta Indonesia saya rasa begitu apa namanya dari teman-teman semuanya nah ini saya perkenalkan ini ada Burani Burani ini dari STB singkatan dari Sport Parenta Indonesia yang mana ini jermanan dari Lightning Production yang udah gak asik lagi bahwa Lightning Production dulunya tahun-tahun sebelumnya memaksanakan motocross World Motocross Championship yang ada di Indonesia jadi kalau ada pertanyaan silahkan dan saya akan perkenalkan Pak Dian Pak Dian dari ini Pak Dian adalah Direktur Kehubungan Internasional di ini beliau adalah pemejang satu-satunya orang Indonesia yang pemejang super license FAM dan beliau sekarang adalah dihantar di FAM menjadi Group of the Force artinya nanti pemimpin lomba untuk motocross di Indonesia saya rasa begitu kalau ada pertanyaan kepada kami semua silahkan terima kasih terima kasih banyak tangan lagi enggak terima kasih Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Dan terima kasih sudah menonton di channel ini Salam, sampai jumpa lagi